Halo Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan Liga Inggris di pekan ke-28 tadi malam, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022. Hasil pertandingan tadi malam, Manchester City menang 4-1 atas Manchester United. Gol City dicetak oleh Kevin De Bruyne dan Riyad Mahrez masing-masing 2 gol, sedangkan 1 gol MU dicetak oleh Jadon Sancho. Hasil pertandingan lainnya, Arsenal menang 3-2 atas Watford. Ketiga gol Arsenal dicetak oleh Odegaard, Buka Yosaka, dan Martinelli. Setelah hasil pertandingan Liga Inggris tadi malam, Arsenal kini naik ke peringkat 4 dengan menggeser Manchester United dan West Ham. Kini Arsenal berhasil memperoleh 48 poin, sedangkan MU memperoleh 47 poin. Sementara itu, Manchester City makin kokoh di peringkat pertama dengan koleksi 69 poin. Kini poin Manchester City terpaut 6 dari Liverpool di peringkat kedua. Kemudian Watford yang tadi kalah dari Arsenal masih ada di peringkat ke-19, dengan koleksi 19 poin dari 27 kali pertandingan. Di daftar top skor sementara Liga Inggris, kini Riyad Mahrez berhasil mengoleksi 10 gol, menyamai koleksi gol dari Son Heung-min, Sterling, dan Jamie Vardy. Di daftar top asis kini, Paul Pogba berhasil mengoleksi 9 asis, menyamai koleksi asis dari Robertson. Sementara itu untuk top clean sheet masih dipimpin oleh Ederson dengan koleksi 15 kali clean sheet. Dan untuk pertandingan terakhir Liga Inggris di pekan ke-28, akan dihelat dari Selasa tanggal 8 Maret jam 3 dini hari. Di pertandingan terakhir nanti, Tottenham melawan Everton akan ditayangkan oleh Mola TV. Kemudian di hari Jumat tanggal 11 Maret, bakal ada 4 pertandingan pindahan dari pekan sebelumnya. Pada jam setengah 3 dini hari pertandingan Wolves lawan Watford, Southampton lawan Newcastle, dan Nori City lawan Chelsea akan ditayangkan oleh Mola TV. Kemudian jam 2.45 dini hari pertandingan Leeds United lawan Aston Villa ditayangkan Mola TV. Nah, sampai hari ini, tim jagoan kalian ada di peringkat berapa nih sobat?